Hai guys, sorry baru update sekarang kita udah di hari keberapa nih kesekian lah ya dan sekarang aku udah di dimana nih? di patungnya Kim Sejong karena tadi sempet pindah hotel dulu kita pindah hotel ke Myongdong yang lebih deket dan disini kita bakal pake handbok dan ke Pele sana jadi stay tune, aku mau kasih liat nih patungnya kayak gimana di belakang aku ini patungnya guys gede banget aslinya keren deh hai, kita abis sewa handbok kita udah berpakaian tradisional Korea di sebelah pelesnya deket banget dan kita disini mau foto-foto pake handboknya di apa ya ini namanya, pelesnya ya aku lupa namanya nanti aku kasih liat ya pelesnya kayak gimana, nah kita udah di bagian dalemnya guys, dalemnya kayak kerajaan ada ruangan-ruangan gitu dan tadi kita udah sempet foto-foto ternyata disini bunga-bunganya udah mulai mekar-mekar karena udah mulai panas juga guys, kita udah sampai di Bukcheon Hanok Village itu sebenernya kayak gang gang perumahan warga yang rumah-rumahnya itu masih tradisional banget jadi disini gak terlalu banyak keliatan sih paling cuma kayak foto-foto gitu aja dan muter-muter by the way, ini di Korea suacanya udah agak adem adem yang bisa ditoleransi sama kita, warga negara iklim topis gitu ya jadi udah bisa lepas jaket gak tau kenapa yang di daerah sini dibanding daerah Myongdong kok masih agak dingin hai guys aku udah check-in ke hotel yang tadi pagi aku sempet drop luggage-nya sekarang aku mau tunjukin kalian hotel kita selanjutnya di Korea ini tuh deket banget sama area Myongdong kalian udah tau lah ya ini namanya IB Style tuh liat kamarnya ya standar lah ya seperti hotel-hotel pada umumnya cuma kalau hotel-hotel yang emang udah ada nama kayak gini maksudnya udah banyak apa ya branch-nya itu lebih terjamin lah untuk kebersihannya tapi yang aku kurang serkanah toiletnya terpisah guys bukan tipikal orang Indonesia banget kayak hotel orang Jepang waktu di Jepang juga hotel eh hotel toilet sama shower-nya itu terpisah terus ini aku kasih liat ya lo maaf ya guys aku ngos-ngosan capek banget taraaa di sebelah sana itu langsung Myongdong tuh sebelah situ tuh langsung Myongdong lumayan lah ya untuk harganya walaupun ya gak murah-murah banget cuman deket banget sama lokasi Myongdongnya itu jadi karena ini masih sore aku pengen istirahat dulu paling nanti malam cuman cari makan ke Myongdong kayaknya ini udah berapa kali ya aku ke Myongdong mainnya cuman di area-area sini aja tapi beberapa dua hari ke depan aku bakal pindah ke Gangnam bagian northnya Seoul karena dari kemarin mainnya ke atas mulu sekarang aku pengen istirahat dulu dan gak tau sih paling malam ke Myongdong doang gak ada kegiatan lagi cuman tadi aku sempat main ke Insadong Insadong itu isinya kayak toko-toko banyak yang jualan tapi lebih ke yang estetik barang-barang estetik gitu jadi aku kurang gitu serok karena aku lagi cari baju-baju kayak gitu aku belum sempat belanja apa-apa guys jadi mungkin hari ini cuma sampai situ aja bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya